Oh sobat, mas gimana? Rumus saran masalah nomor 2, menurut kamu kan sudah terjawab nih. Katanya kamu pencegahan, pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah. Salah satu caranya adalah dengan mendawa pulang ke limbah tersebut. Nah selain itu, apa yang bisa dilakukan? Ini saya masih belum ke inti regulasinya loh ya. Ini saya masih mengikuti rumusannya kamu. Saya masih belum memberikan saran rumusan masalah yang betul, itu seperti apa? Masih belum. Saya masih mengikuti alur pikirnya kamu ini. Coba. Kalau ini, udah bangga kamu punya pembela untuk limbah, cara penyelesaiannya gitu? Buat pembelaan limbah, khusus, khusus tempat pembelaan limbah. Nah itu saja. Mas, saya kasih pandangan ya untuk kamu ya, untuk membuat rumusan masalah di dalam penelitian hukum ya. Penelitian hukum dengan penelitian sosial itu berbeda. Karena hukum itu pada prinsipnya adalah ilmu yang suhigeneris. Artinya, penelitiannya pun juga pasti berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Termasuk penelitian eksat dan juga penelitian sosial di luar hukum. Karena hukum itu bukan ilmu sosial, tapi ilmu yang punya kekhasan tersendiri, yaitu suhigeneris. Di mana letak suhigenerisnya adalah normatif. Karena kenormaannya, norma tidak kita bisa temukan di fakultas lain. Yang fakultas lain itu hanya meneliti bagaimana peran, bagaimana dampaknya, bagaimana faktor-faktor menyebabnya seperti apa. Itu yang ada di fakultas seperti visi, itu seperti itu. Kalau di dalam hukum, kita menganalisis normanya, seperti apa norma yang tercantum di dalam undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang lainnya, kita kaji dengan undang-undang yang di atasnya, sudah sesuai atau tidak. Selaras atau tidak, harmonis atau tidak. Kalau ada pertentangan yang seperti itu, itu baru dikatakan dengan norma yang bertentangan atau pertentangan hukum. Kemudian, kalau ada norma yang tidak jelas, itu yang dikatakan sebagai norma sama. Nah, misalnya nih, kamu mengatakan di sini limbah, kamu masih bingung kan ya, antara limbah dengan sampah. Kebingungan kamu antara limbah dengan sampah itu adalah norma, mas. Norma, limbah itu apa, dikatakan di sini sampah itu apa. Itu semuanya harus jelas dulu di dalam undang-undang. Nah, tak khawatirnya nanti, seperti kamu, kamu sulit membedakan di mana antara limbah dan juga antara sampah. Kecuali undang-undang telah menyatakan bahwa limbah adalah seperti ini, sampah adalah seperti ini. Jadi, kamu bisa membedakan di mana sampah, di mana limbah. Kalau undang-undang masih belum mengatur hal ini, maka akan sulit untuk menerapkan pedagangan hukum baik pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah ataupun pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Begitu ya, ini antara limbah dengan sampah itu adalah norma sebenarnya. Nah, ketika hal ini tidak sama, misalnya nih, di undang-undang kesehatan, kemudian dengan undang-undang perlengganan lingkungan hidup, yang dikatakan sebagai limbah, itu seperti A, kemudian yang dikatakan limbah menurut undang-undang PPLH itu B, dan itu berbeda. Jadi, itu dimakan pertentangan hukum. Gitu ya, yang kamu berangkat dari CTB-nya, kamu cari norma yang setiranya menurut kamu itu tidak jelas, masih kabur, kemudian ataupun norma yang tidak ditulis, ataupun norma yang tidak diatur. Gitu ya, mas? Baru kamu menuliskan perumusan masalah. Setelah dapat perumusan masalah, satu, dua, atau tiga, kamu tuangkan di dalam judul. Jadi, judul itu menikmati perumusan masalah. Jangan buat judul-judul baru perumusan masalah. Itu terbalik. Ini enggak sih itu, antara judul dengan perumusan masalah. Itu ya. Mas, kesimpulannya deh, biar cepat ya. Ya, coba kesimpulannya apa. Sumber. Sumber apa? Sumber air, sumber apa? Yang jatuh-jatuh, yang jatuh, yang jatuh, yang jatuh, yang jatuh, yang jatuh. Sumber yang dihasilkan dari limba. Sumber yang dihasilkan. Dari limba, 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 limba. Sumber yang dihasilkan dari limba, sumber apa itu? Oke, mas Imam, mulai dari judul ya. Coba judulnya disebutkan. Saya mengatasi tentang yang menilai politik, yang menjumpungkan, yang menjumpungkan, yang menjumpungkan, yang menjumpungkan kita kerja. Jadi? Nah, di sebuah ada sedikit dua. Saya secara ekologis. Pasti nyaringin ya. Secara ekologis. Secara mendalami, di dalam masyarakat. Seperti izin usaha juga. Nah, disitu harus disamakan dengan diusaha dan izin lingkungan. Tapi, misalkan seperti ini, boleh saya menjumpungkan juga. Boleh, boleh. Silahkan. Ada usaha kecil-kecilan. Nah, disitu kalau gak salah ada bahasa yang bukan membebaskan untuk izin usaha. Tapi, disitu memperbolehkan atau gampang apa ya? Memudahkan. Ya, memudahkan disitu. Nah, disini usaha. Kalau kecil-kecilan. Ada usaha kecil-kecilan disitu. Di mana ayam lakukan. Itu ternap telur atau ayam? Oh, ayam dengan telurnya juga? Oke. Juga kan. Efeknya ini kan. Ini buikan dua evolusi lah. Ini kan. Seperti ini kan. Limpahnya dan juga. Saat ayamnya. Oh iya, kotoran ayamnya itu kan ini ya. Dibuang ke mana itu? Ya, kotorannya ditaruh juga kan. Ya, itu kan ketika sudah penuh. Itu kadang-kadang dibakar kan. Kadang-kadang. Kadang-kadang dibakar. Kadang-kadang juga yang dijual ya. Oh iya. Perjadikan pupuk. Iya, bukul. Itu membuat kudidiknya. Iya. Kalau negatifnya seperti ayamnya yang sudah mati. Dibuang ke sungai juga. Oh ayam tiran. Di rumah ayam. Oh jadi ayam, apa namanya. Bangkai ayam yang sudah itu. Itu dibuang langsung di sekitar. Iya, di sungai. Sekitar apa namanya. Di sungai langsung ya. Iya, di sungai. Yang sebenarnya itu besar gitu. Bukan macam Dungiejina. Di sini, tapi gobel. Kan kalau di desa saya kan. Bagi di sungai itu dipakai. Bisa ada ini. Ini juga. Kalau di desa saya masih. Bagi di sungai ini. Di sini, saya. Di sini lingkungan itu. Dan kita tahu. Secara usahai. Tidak harus. tidak harus dibedahkan saya tanya dulu untuk kegiatan usaha itu ya mas itu bentuknya apa? badan usaha? atau masih belum didaftarkan? saya sih bu atau usaha dagang? UD? di situ saya kan seperti usaha yang dikatakan saya tadi usaha kecilan itu kan dagang tapi di situ katanya kalau usaha seperti itu tidak usah oh berarti intinya itu mengelola ternak ayam itu itu tidak ada izinnya masih belum mengantongi izin ya, nah tapi mas disini judulnya dalam undang-undang cipta kerja nah kira-kira di dalam undang cipta kerja itu kenapa? iya tentang apa? coba membahas tentang apa? coba di dalam cipta kerja itu usaha itu dimudahkan kalau pasal berapa ya? misalkan 13 ya atau tahun 20 terus-terus? nah disitu saya gitu kan mengaitkan dengan pasal itu dimudahkan misalkan usaha tetap kecil tetap usaha yang kecil seperti yang tadi oh ini undang-undang cipta kerja terdapat pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup beberapa diantaranya simplifikasi perizinan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang menghapuskan gugatan administratif lewat pengadilan jika terjadi pelanggaran disorientasi strict liability yang hampir merubah definisi tanggung jawab mutlak menjadi liability based on fault yang bermotensi melemahkan keadilan kepada masyarakat saya menurutkan di suku pasal dan pasal dimudahkan pasal diadikap ter iya coba pada prinsipnya pasal di dalam undang-undang cipta kerja ini lebih membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka usaha tanpa melalui perizinan tapi disini tetap mas ada konsep izinnya juga tetap harus memiliki izin sesuai nah jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu itu tetap bisa dilakukan gugatan meskipun dia itu tidak memiliki izin karena itu apa yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah kegugian secara material dan juga secara non-materialnya itu juga bisa dilakukan gugatan keperdataan misalkan misalkan gini misalkan saya akan ada apakah saya harus langsung bersih atau ke para desa itu kan misalkan itu kan ada baik secara kebiasaan itu kan ada oke mungkin sebagai langkah pertama mas hemat sayap sebagai langkah pertama karena ini lokasinya juga di pedesaan lebih mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat ada baiknya itu melalui kepala desa terlebih dahulu agar dilakukan pembinaan dulu oleh kepala desa ya setelah itu apabila itu tidak diindahkan dan tidak ada tindak lanjut dan juga itikat baik dari si pelaku usaha itu misalnya dia itu mulai mengurus izinnya atau dia itu sudah mulai mengurangi aktivitas yang tidak membahayakan kondisi lingkungan disitu dan lain sebagainya kita lihat dulu etikatnya kalau tidak ada etikat baik dari beberapa waktu setelah dilakukan apa namanya permohonan ya oleh penduduk sekitar nah baru kita bisa melakukan gugatan perdata kalau gugatan administratif jelas tidak bisa mas karena dia itu tidak mempunyai izin administratif itu fungsinya adalah ketika perusahaan atau usaha tersebut sudah memiliki izin tapi karena dengan izinnya itu dia itu tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan izinnya maka izinnya itu bisa dicabut atau izinnya itu bisa diberhentikan sementara nah fokusnya itu adalah pada apa yang dikeluarkan oleh duang lingkup administrasi nah misalnya dalam ruang lingkup administrasi yang dikeluarkan adalah apa surat izin nah itu yang akan diproses bukan orangnya nah kalau keperdataan itu itu adalah orangnya jadi orangnya yang bertanggung jawab nah orangnya yang bertanggung jawab itu bisa melakukan ganti rugi ya kan ganti rugi atau pemulihan kembali yang dikatakan sebagai pencemar membayar seperti itu tapi disini kamu melihat pada konsep undang-undang cipta kerja yang orientasinya itu berubah menjadi strict liability eh dari strict liability menjadi liability based on fault coba dijelaskan kepada saya menurut pemahaman kamu awalnya kan strict liability sekarang berubah menjadi liability based on fault secara ekologis dan melihat galita secara kan lagi misalnya efeknya itu berdampak banget dan juga secara ekologis sistemnya disitu misalkan di jaman jaman dari 9 bulan lagi misalkan memakai sistem yang bukan sekarang dimudahkan bedanya itu kan lebih menggambangkan untuk itu mudahkan atau usaha itu jadi kita tidak bergantung harus bergantung dengan realita sistem yang baru atau penggunaan zaman jadi kita harus melihat kemarin zaman yang sudah sudah misalnya kan bergantung itu kan tidak tetap tapi kan setidaknya kita harus lagi tegalkan dan harus mengupdate lagi biar biar tidak terjadi keberlanjutan lingkungan itu biar tercapai yang namanya asas sustainable development itu ya mas dari ini kamu bisa menyimpulkan gak kalau misalnya adanya konsep yang baru seperti ini konsep liability based on fault ini ini bertentangan tidak dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang UPPLH oh ya 32 itu perjepatan ibu kan ibu 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 UPPLH nah disitu kan apa ibu memang sih tidak beda jauh disitu kan tapi kita tidak boleh menjustifikasi sesuatu memang kita misalkan kita membuat undang-undang atau pasal yang baru kita sudah pihak penegak itu terlalu legislatif sebagai masyarakat kita harus menghargai kan jadi kita menggiat juga mengkritik lah tapi pasal lagi penjemahan penjaraan lingkungan undang-undang 32 nomor 2009 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tidak menurut saya sih tidak jauh beda dengan dibilang untuk tentangan katanya tadi dari strict liability menjadi liability based on based on gimana secara positifnya sih secara positif dan negatif saya akan menjelaskan secara positifnya dulu ya tidak berhentangan bukan berhentangan konsepnya itu memang harus misalkan jadi untuk menjalankan harus sama berjalan seiringan jadi kita tidak bisa menyestifikasi kalau secara negatif saya kalau secara di artikel saya memang berhentangan tapi disitu menimbulkan keberlanjutan 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 jadi yang tadi saya harus dimudahkan tidak meningkatkan lagi tidak memudahkan para usaha yang kecil bukan melarang atau bukan membebaskan tapi hanya memudahkan saya cuma sih perbedaannya hanya memudahkan bukan secara menurut kamu mas konsep liability based on fault ini bertentangan enggak dengan asas pencemar membayar jadi asas pencemar membayar itu singkatnya itu hanya bisa dilakukan oleh para pelaku usaha jadi kalau bukan pelaku usaha dia itu individu itu tidak bisa diterapkan asas pencemar membayar karena pencemar membayar itu hanya dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha jadi untuk semua usaha jadi untuk memulihkan keadaan yang semula memulihkan keadaan yang semula dia itu harus melakukan upaya agar daerah yang mereka cemari tempat yang mereka cemari itu fungsi dari alam itu kembali seperti semula misalnya daerah itu adalah daerah yang subur maka dia itu harus mengembalikan ke kondisi yang subur juga dikaitkan dengan konsep liability based on fault yang berdasarkan pada kesalahan dimana kita harus membuktikan dia itu terbukti bersalah atau tidak karena pada hakikatnya disini ada yang namanya asas itu para pihak itu diperbolehkan untuk membuktikan bahwa dia itu bersalah atau tidak jadi yang membuktikan dia itu bersalah atau tidak bukan hakim bukan jaksa bukan hakim karena dalam hukum perdata kita mengenal adanya asas itu asas bahwa tidak ada asas yang menyatakan bahwa para pihak itu diperkenankan untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah itu biasanya dilakukan oleh pihak tergugat jadi pihak tergugat ini membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah kalau di dalam hukum pidana yang membuktikan bahwa dia itu bersalah adalah jaksa penghentut umum nah itu jadi di dalam konsep liability based on fault ini liability based on fault ini ini menekankan pada kesalahan dari pelaku usaha itu kalau strict liability ini adalah tanggung jawab mutlak jadi kalau dia itu sudah melakukan perbuatan itu ya dia yang harus bertanggung jawab jadi yang membuat ataupun membuktikan itu adalah pihak penghugat jadi kalau misalnya kamu merasa kamu yang dirugikan yang kamu membuktikan itu kalau dia itu bersalah itu ya kira-kira menurut kamu ini masuk pertentangan atau tidak saya sih namanya apa yang banyak kasus ya harus saya mengatakan pertentangan tapi secara kita analisis secara yang dalam tidak yang beda dalam artian tidak tidak boleh menjustifikasi tidak boleh menjustifikasi ketika kita tidak punya bukti tapi kalau kita punya bukti kita boleh saja mengatakan karena kita punya dasar ya kan misalkan misalkan sering kan ya pas sudah diluar tapi kita boleh lah untuk berubah atau hak untuk berubah oh merevisi gitu ya merevisi undang-undang iya merevisi itu salah satunya adalah ada yang dirubah ada yang dihapus sebagian kan gitu terus gimana di undang-undang cipta kerja itu ya iya dengan konsep liability based on ininya seolah-olah dia itu melemahkan keadilan di masyarakat karena dia itu bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah gitu dengan bukti apapun itu ketika itu benar di mata persidangan dia akan lolos dari pertanggung jawaban hukum itu gitu loh oke mas kesimpulannya biar cepat ya oke kesimpulannya saya 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 kita pihak apa yang namanya kejahat ya atasan simulannya dimeningkatkan pihak siapa mas pemerintah maksudnya yang apa yang membuat izinan oh itu institusi atau lembaga lembaga lebih meningkatkan karena disitu tadi saya juga membahas ke-13 lebih meningkatkan atau merubah atau merubah setidaknya tidak dimudahkan disitu jelas tertulis dimudahkan di dalam pasal itu yakin kamu kamu yakin ada klausul itu iya tapi sedar perspektif saya sih enggak jangan perspektif kamu jelas enggak kalau di pasal itu tertulis bahwa dimudahkan gitu jelas kamu disitu yakin kamu kalau dimudahkan itu apa yang dimaksud dengan dimudahkan itu kan kita masih samar iya mudah menurut kamu kan belum tentu mudah menurut saya sulit menurut kamu belum tentu sulit menurut saya itu kan masih ini masih samar menurut kamu di dalam pasal di undang-undang cipta kerja itu adanya kesamaran dari klausul dimudahkan bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha tersebut tapi kamu harus jelas dulu ya mas itu usaha apa ada beberapa usaha yang memang seperti kamu tahu apa orang jualan jus di jalan itu ya kamu tahu orang-orang jualan jus di jalan tapi usaha kecil juga tiga usaha seperti penerakan juga masuk juga iya tapi itu dampaknya terhadap lingkungan kalau itu tapi kalau usaha-usaha kecil sebenarnya juga berdampak terhadap lingkungan karena sampah yang ditimbulkannya tapi itu sampai saat ini masih tidak ada aturan yang mengakomodir permasalahan seperti itu contohnya contohnya seperti pedagang buah ya kan pedagang buah dan itu sebenarnya tidak punya legalitas untuk melakukan izin itu tidak ada kemudian usaha seperti jus teh di pinggir-pinggir jalan itu tidak ada mas ya itu pokoknya yang ada di pinggir-pinggir jalan itu itu tidak ada izinnya itu tidak ada hanya izin menempati saja tapi untuk izin menjual produk yang kita konsumsi itu tidak ada jadi sebenarnya masih lemah masalah izin untuk membuka usaha itu masih lemah kita kita hanya yang diatur permasalahan izin ketika berkaitan dengan masalah lingkungannya kemudian izin bangunannya tempatnya hanya itu ya izin tempatnya lokasinya dimana izin itu izin mendirikan bangunannya ya itu jadi kalau misalnya izin saya mau buka usaha UMKM kripik nah itu ada PIRD nya kan ada ada yang sampai BPOM nya kita mau produksi yang namanya jamur ya kan itu harus ada izin dari dinas kesehatan lain sebagainya ya kan nah itu jadi kalau kita menjual seperti apa pentol tahu itu enggak ada mas enggak ada izinnya padahal itu adalah makanan yang kita konsumsi nah bagaimana kalau misalnya itu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keracunan terus produk-produk yang dipakai itu sudah keadaan luar sa ya kan produk-produk campurannya itu menggunakan bahan-bahan berbahaya misalnya ada bahan-bahan tekstilnya warna tekstil dan sebagainya kimia yang berlebihan itu kan kadang-kadang seperti itu nah itu masih belum terakomoder dengan baik seperti ini itu secara berzinan itu melihat dari usaha misalnya pabriknya melihat dari bagiannya besar atau iya kita bisa melihat kita bisa membagi hal dengan itu ada usaha kecil menengah UMKM ada usaha menengah ke atas itu ada ada klasifikasinya memang mas itu juga bisa dilihat dan dihitung dari kekayaannya harta kekayaan itu bisa dikatakan UMKM usaha kecil menengah atau usaha menengah ke atas itu berdasarkan harta kekayaan nah jadi nanti izinnya juga berbeda izin yang dikeluarkan itu juga akan berbeda mas itu ya iya juga dari jenisnya kalau itu berbentuk obat-obatan itu nanti izinnya juga berbeda kalau itu bentuknya adalah yang dikonsumsi makanan dikonsumsi itu berbeda juga izinnya tuh iya mas udah ya silahkan mulai duduk terima kasih terima kasih